Jika kita berbicara kekuatan militer di dunia dan beberapa negara di kawasan timur tengah, tentunya militer Iran dan Israel merupakan bagian dari salah satu negara yang disegani di dunia karena didukung alutsista dan para pasukan terbaik dari masing-masing kedua negara ataupun yang sedang berkonflik saat ini. Hal itu terlihat di mana tentara Israel sukses melakukan serangan ke wilayah Gaza Palestina yang kemudian dilanjutkan pada serangan militer Israel ke wilayah Libanon. Dari beberapa aksi pasukan Israel yang didukung berbagai alutsista militer canggih, memungkinkan Israel selalu merasa jumawah dengan mengklaim keberhasilan mereka di berbagai perang di kawasan timur tengah. Karena keberhasilan Israel dalam beberapa perang mereka di timur tengah, sehingga Israel sontak menjadi perhatian di dunia militer dan tidak dapat dianggap remeh. Namun walaupun demikian, Israel tidak luput dari incaran Iran yang merupakan musuh bebuyutan Israel dan kekuatan militer Iran yang merupakan salah satu negara militer terkuat di kawasan timur tengah, tentunya tidak dapat dianggap remeh oleh Israel. Sebab jika dilihat berdasarkan kemampuan militer, Israel dan Iran menurut situs resmi media Global Firepower di tahun 2024, Iran terlihat masih unggul jauh dari kekuatan militer Israel, walaupun Israel diklaim memiliki senjata nuklir. Selain itu, dalam beberapa aksi serangan Iran yang menargetkan Israel, seperti serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober 2024 kemarin, Iran tampak terlihat sukses menembus rudal pertahanan udara Iran-Bam Israel. Melihat kekuatan militer Iran dan Israel, yang sama-sama merupakan salah satu negara militer terkuat di kawasan timur tengah, sehingga kali ini kita akan membahas kekuatan militer Israel dan Iran berdasarkan situs resmi media Global Firepower tahun 2024. Namun ada pun perbandingan kekuatan militer Iran dan Israel yang akan kita bahas kali ini, yaitu meliputi kekuatan jumlah penduduk, pasukan dan alutsista armada tempur dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagaimana perrankingan situs resmi media Global Firepower tahun 2024. Sebagai informasi, untuk di tahun 2024 berdasarkan urutan ranking global Iran dan Israel dari 145 negara yang diakui, Iran menempati urutan kekuatan militer ke-14 di dunia setelah Indonesia dan Brazil dengan nilai power indeks 0,2269. Sedangkan Israel sendiri berada pada urutan ke-17 di dunia dengan power indeks 0,2596. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru situs resmi media Global Firepower tahun 2024, ada pun metode perbandingan kekuatan militer dari 145 negara di dunia, yaitu telah menggunakan 60 faktor untuk menentukan skor indeks kekuatan militer atau power indeks suatu negara di mana hal itu termasuk jumlah penduduk suatu negara, jumlah personel militer, alutsista darat, alutsista udara, alutsista laut, kekuatan ekonomi, dan beberapa jenis perhitungan lain suatu negara di dunia. Sementara di sisi lain, jika kita melihat perbandingan jumlah populasi atau penduduk dan personel militer antara Iran dan Israel, tentunya memiliki perbandingan yang patut diperhitungkan bagi negara-negara di kawasan timur tengah. Di mana khusus untuk kekuatan atau jumlah populasi Iran diperkirakan telah memiliki sebanyak 87.590.873 jumlah penduduk. Di mana untuk jumlah kekuatan personel militer, Iran memiliki sebanyak 1.180.000 personel militer. Di antaranya adalah 610.000 personel militer aktif, 350.000 personel militer cadangan, dan sebanyak 220.000 paramiliter. Sementara di sisi lain, jika kita melihat jumlah populasi atau penduduk dan personel militer untuk Israel di tahun 2024, Israel diperkirakan hanya memiliki sebanyak 9.043.387 jumlah total penduduk. Di mana untuk kekuatan personel militer, Israel memiliki sebanyak 670.000 jumlah total personel militer. Di antaranya, yaitu 170.000 personel militer aktif, 465.000 personel militer cadangan, dan sebanyak 35.000 paramiliter. Sementara itu berdasarkan penilaian Power Index Data Global Fair Power di tahun 2024, ada pun khusus untuk kekuatan armada tempur angkatan laut Iran dan Israel yaitu sebagai berikut. Khusus untuk kekuatan armada tempur laut Iran, Iran telah diperkuat sebanyak 101 unit jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya, 7 unit kapal perang frigat, 3 unit kapal perang corvet, 19 unit kapal selam, 21 unit kapal patroli, dan 1 unit kapal perang ranjau. Sementara itu, Jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut Israel, Israel telah diperkuat sebanyak 67 jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya, 7 unit kapal perang corvet, 5 unit kapal selam, dan 45 unit kapal patroli. Sementara itu, Jika kita melihat perbandingan kekuatan armada tempur udara antara negara Iran dan Israel di tahun 2024, berdasarkan rilis data global Firepower, di mana khusus untuk kekuatan armada tempur udara Iran, yaitu saat ini telah diperkuat sebanyak 551 unit total aset pertahanan armada tempur udara. Di antaranya, yaitu diperkuat sebanyak 186 unit pesawat jet tempur pencegah, 23 unit pesawat jet tempur serang khusus, 86 unit pesawat transportasi militer, 103 unit pesawat lati, 10 unit pesawat jet tempur misi khusus, 7 unit armada pesawat tengkar, 129 unit helikopter, dan 13 unit helikopter serang. Sementara itu, ada pun untuk kekuatan armada tempur udara Israel, yaitu diperkuat sebanyak 612 unit total aset pertahanan armada tempur udara. Di antaranya, di antaranya, Israel telah diperkuat sebanyak 241 unit pesawat jet tempur pencegah, 39 unit pesawat jet tempur serang khusus, 12 unit pesawat transportasi militer, 155 unit pesawat lati, 23 unit pesawat jet tempur misi khusus, 14 unit pesawat armada tengkar, 146 unit helikopter, dan 48 unit helikopter serang khusus. Sementara di sisi lain, selain perbandingan kekuatan militer dari jumlah personel militer, angkatan laut, angkatan udara Iran dan Israel, Tentunya, kita akan membahas kemampuan angkatan darat Israel dan Iran yang memiliki peran penting dalam pertahanan negara maupun melancarkan serangan darat atau invasi militer. Berdasarkan rilis situs resmi media Global Firepower di tahun 2024, ada pun khusus untuk kekuatan armada tempur atau angkatan darat Iran, yaitu telah diperkuat sebanyak 1.996 unit tank tempur, 65.765 kendaraan tempur lapis baja, 580 unit artileri gerak sendiri, 2050 unit artileri direct, dan sebanyak 775 unit artileri roket. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan militer armada tempur darat Israel, Israel telah diperkuat sebanyak 1.370 unit tank tempur, 43.407 unit kendaraan tempur lapis baja, 650 unit artileri gerak sendiri, 300 unit artileri direct, dan 150 MLRS atau artileri roket. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.